So, aku udah di lokasinya, liat aja view-nya guys Wow Morning guys, jadi hari ini adalah video yang sangat spesial Yaitu video, aku safe healing Jadi kan ini lagi tren ya, safe healing, safe healingan So, sebenernya aku udah lakuin rutinitas ini cukup lama ya Hampir setahun terakhir semenjak corona atau pandemi Jadi aku sering ngelakuin safe healing sendirian ke tempat ini Nanti akan yang tunjukkan, tempatnya ke Gaukil abis Untuk menyendiri, merenungkan diri, atau mencari inspirasi juga Seperti yang kalian tau, kalau aku tuh udah punya istri dan anak Tapi tetep aja, harus ada waktu untuk sendiri juga ya Jadi dari jam 6 pagi aku udah jalan ke sini Dari rumahku sekitar 20 menitan untuk nyampe ke sini Aku udah bawa tenda, nanti aku mau camping-campingan juga Soalnya agak panas kalau nggak ada tenda ya Biasanya tuh aku ngopi-ngopi di sini Aku udah bawa kompor, bawa air Jadi bisa nyeduh kopi Aku emang sengaja datangnya pagi-pagi Supaya sepi nggak ada orang Aku sendiri di sana Dan ini aku bisa ngelakuin hal-hal yang aku ingin lakuin sendiri Ini guys tendanya Cepat dipasang, cuma berapa menit doang So aku udah di lokasinya Lihat aja view-nya guys Wow, ini cliff ya Dan pemandangannya bagus banget Banyak yang surfing di bawah So ya Aku bikin tenda di sini Cuma buat ngopi-ngopi Nyantai-nyantai Ya, relaksasi bentar Habis itu nanti akan pulang Jadi nggak nginep ya guys ya Jadi ini tendanya bukan buat nginep Ini aku masuk tenda di sini So ya, lihat view-nya Gokil Karena aku datangnya pagi-pagi seperti ini Jadi nggak ada orang Cuma aku sendiri Jadi bisa tenang Di sini dengerin suara ombak Yang sangat merdu banget Jangan lupa Mantap Oke, ini tendanya udah aku naikin Sekarang saatnya untuk ngopi dulu ya Soalnya pagi-pagi kayak gini Paling cocok ngopi Aku ada bawa kompor Kompor yang sering aku bawa Ini kompor kecil kayak gini guys Terus Aku ada bawa panci guys Panci di rumah Biasanya sih aku nggak bawa panci kayak gini ya Aku lebih bawa panci yang bisa dilipat Yang kecil Cuma karena ini kan cuma Apa ya Safe healing Jadi nggak seharian juga Jadi nggak apa-apa Bawa panci yang proper Oke Nungguin Airnya mateng Ngopi dulu Oh ya Biasanya tuh Aku Kalau di sini Aku akan Olahraga dikit Lari-lari Aku juga pakai Sepatu lari ya Oke Airnya udah panas Wangi kopinya Mantap banget Mantap Mantap kopinya guys Oke aku punya waktu sedikit Untuk bacain sedikit komentar-komentar Atau pertanyaan-pertanyaan Orang mengenai Konten traveling aku ya Ini ada satu orang yang nanya Bagus banget menurut aku Kori biasanya Kalau traveling Naik gunung gitu Kan bikin konten Itu kameranya bawa banyak baterai Atau gimana sih Kok bisa Ngerekam Kayak Sampai ke puncak Sampai turun lagi Tiga hari rekam Itu aku bawa banyak baterai Apa enggak sih Gimana cara ngerekamnya Gitu kan ya Nah jawabannya Aku tuh gak bawa banyak baterai guys Jujur Aku cuma bawa satu baterai Contohnya kamera ini Aku tuh cuma bawa Satu baterai Dan juga Aku bawa kayak Drone GoPro Ataupun kamera Ya semuanya Satu baterai Satu baterai semua Jadi Biasanya tuh aku rekam Pake handphone juga Pake GoPro Nah kalau misalnya Kameranya habis GoPro aku habis baterai Aku biasanya tuh tinggal Ngecas doang Pake powerbank Jadi aku udah bawa powerbank Untuk ngecasin semuanya Gitu loh guys Jadi powerbanknya bisa ngecasin Kamera GoPro Drone Bahkan Handphone aku Gitu Aku juga udah bawa powerbanknya Jadi aku bisa tunjukin Ke kalian Nah guys Ini dia powerbank yang aku bawa Untuk naik gunung Traveling Kemana-mana sih boleh dibilang Soalnya powerbank ini Sangat berfungsi banget ya Di belakang layar itu Semuanya aku cas Pake powerbank ini Jadi aku gak bawa banyak baterai Gak ribet Jadi cuman Satu powerbank Bisa untuk semua Dan aku pake itu powerbank Dari rough power Powerbank yang 10.000 mAh Nah ini powerbanknya Belum bener Gokil abis guys Aku akan jelasin sedikit ya Mengenai peralatan Aku yang mungkin Ini paling penting ya Di balik Aku bikin konten Naik gunung Ataupun traveling Trail running Dan lain sebagainya Dan juga aku milih powerbanknya itu Harus yang power delivery ya guys Atau payday seperti ini Jadi kalau yang pede seperti ini Bisa ngecasin drone aku Kamera Dan juga laptop aku Bahkan aku biasanya bawa laptop Macbook Dan itu bisa ngecas Menggunakan powerbank ini Yang ada power delivery nya Jadi itu bisa langsung ngecas Tapi kalau powerbank biasa Yang gak ada tulisan PD nya ya Disininya ya Itu gak akan bisa ngecas Dron ataupun kamera aku Soalnya gak kuat ya Dan juga ini type C nya yang pede Jadi kalau kalian punya kabel Kalau misalnya ngecas kamera Harus type C To type C Dan juga kalau Macbook juga Type C To type C ya guys Nah ada satu colokan lagi nih Yang quick charge Atau QC ya Ini quick charge Ini USB A USB A ini Universal banget ya Kalian bisa pake Buat ngecas apa aja Mungkin kalian nanya ini Berapa sih harga powerbank ini Sebenernya powerbank ini Murah banget ya Apalagi mereka ada Flash sale Tanggal 11 November Nantinya Dari harga Rp 699.000 Jadi cuma Rp 199.000 guys Ini boleh bilang Worth it banget ya Dengan harga segitu ya Apalagi ini powerbank yang bisa Quick charge Dan juga power delivery Jadi ya Harganya murah ya Rp 199.000 Nanti tanggal 11 November Ada flash sale di Tokopedia Kalian bisa cek aja Di official store nya Rough power guys Nanti aku akan kasih link Di description box Jadi boleh bilang Inilah senjata aku Kalau bikin-bikin konten Yang di gunung Di hutan Ataupun traveling Selalu membawa powerbank ini Jadi nanti powerbank ini Akan ngecas semuanya Buat aku Nah untuk ngecas handphone aku Aku tuh beli lagi kabel ya Kabel dari rough power juga Ini yang 0,3 meter Atau 30 cm ya Nah kabelnya ini juga Bagus ya Dari rough power Soalnya ini Kabelnya tuh Cepet banget Dan juga Kuat banget Tahan banting Jadi kalau traveling itu Kadang kabel-kabel itu Aku masuk-masukin ke timpa Di dalam tas Jadi ya aku butuh kabel yang kuat Dan aku pernah tuh Waktu naik gunung Aku pake kabel bawaan dari iPhone Ternyata kabelnya tuh Patah Ataupun putus ya Dan akhirnya gak bisa dipake Dan di atas gunung tuh Kalau gak bisa dipake Sedih banget guys Sudah gak bisa beli baru Di atas gunung mau gimana ya Gak cuma kuat Jadi aku sengaja beli yang Type C To lightning Ke iPhone ya Ini type C nya sengaja Karena Kalau type C nya kan ini Yang pede ya Power delivery Jadi cepet banget Jadi rough power ini Gak cuma ngejual powerbank Dan juga ada kabel-kabelnya Nah dan kabelnya tuh Banyak pilihan ya Kalau ini kan yang panjangnya 30 cm Dia juga punya kabel yang 60 cm 90 cm 1 meter Sampai 1,2 meter 2 meter Juga ada guys Dan yang aku sukanya Dari rough power ini Dia tuh ada garansi 18 bulan Jadi kalau 18 bulan Rusak Ataupun apa Bisa ganti baru guys Ada garansinya Power banknya juga sama Ada garansinya 18 bulan guys Jadi aman Kalian beli Kalau ada kenapa-napa Diklaim garansinya Gitu Nah dan juga Aku beli lagi Satu kabel Dari rough power juga Ini yang Micro USB kabel Aku sengaja beli Yang micro USB nya Supaya Aku bisa Ngecharge 2 item sekaligus ya Nah kalau yang ininya Aku pilih yang 1,2 meter Atau sekitar 120 cm Ini agak panjang Ini sebenernya ada Pilihannya lagi Ada yang sampai 2 meter ya Micro USB ini Biasanya Handphone-handphone Android ya Ataupun Tara Speaker aku Dan juga Kabel-kabel ini tuh Nanti akan ada Flash sale yang gila-gilaan Jadi kemana aku beli Micro USB ini Adalah 99 ribu ya Tapi nanti Flash sale tanggal 11 November Cuma 25 ribu guys Nih guys Ini yang panjangnya 1,2 meter loh Cuma 25 ribu guys Pas flash sale Dan juga Kabel type C2 Lightning ini Yang 30 cm ini Harganya itu Adalah 399 ribu Tapi Kalau kalian beli Pas flash sale Tanggal 11 November Harganya Cuma 139 ribu guys Bayangin ya Itu diskonnya Gila-gilaan Baikan yang mau Nanti bisa cek di link ya Untuk beli Peratan-peratan ini Oke deh Aku udah ngopi Udah agak seger dikit Kayaknya aku akan Jalan-jalan Lari-lari bentar Olahraga Nanti akan aku rekam dikit Dan juga aku akan nikmatin Keindahan alam disini guys Aku agak sedikit Keringetan Soalnya tadi aku lari-lari Nelusurin Klip ini Jadi ya Mantap Dapet keringet Sehat Guys Disini juga ada bunga bangkai Ini bunga bangkai Ini bunga bangkai Yang liar Bukan ditanam Cuman bunga bangkainya Masih belum mekar Ini jari aku Ini bunganya Jadi lumayan gede Terus juga di daerah ini Ada kayak padang rumput Seperti ini Biasanya banyak Sapi-sapi Dan juga Hewan-hewan ternak Warga sekitar sini Yang ada disini Cuman Karena ini mungkin terlalu pagi Jadi gak ada Biasanya pada makan rumput-rumput Disini Lihat Rumputnya hijau Dan juga biasanya Orang-orang akan datang kesini Untuk yoga Atau meditasi Ini kayaknya gokil Kalau bawa bola Bisa main bola Sama teman-teman Disini Ini udah kayak Lapangan Yang proper gitu Oke lah Kurang lebih seperti itu Sekarang aku mau beresin tenda Habis itu pulang Ke rumah Ini udah sekitar Jam 10 pagi Jadi aku Udah 4 jaman juga Disini Seperti itulah Keseharian aku Kalau safe healing ya Kadang aku lakuin ini Seminggu sekali Semoga kalian suka video ini Oke See you in my next video Bye-bye guys Sampai jumpa